Selamat pagi Bapak-Ibu peserta pelatihan program Bina Ekonomi UMKM CSR Sinas Maslen yang saya banggakan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun dalam segala keterbatasan yang ada. Dikarenakan kondisi pandemi yang belum memungkinkan kita untuk bisa bertatap buka secara langsung. Tetapi saya harapkan kondisi-kondisi ini tidak menjadi kendala yang berarti buat kita tetap semangat, tetap kita melanjutkan niatan baik kita untuk mendapatkan perkembangan dan kemajuan dalam usaha yang kita jalankan. Bapak-Ibu, pada kesempatan pagi hari ini di sesi pamungkas, katakanlah dari sesi pelatihan program Bina Ekonomi yang dilangsungkan oleh tim CSR Sinas Maslen bidang ekonomi, kita akan banyak membahas tentang model manajemen UMKM untuk meningkatkan efektivitas usaha. Kenapa materi ini saya coba berikan untuk Bapak-Ibu dalam kesempatan ini? Karena saya melihat bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan data di lapangan dan sesuai dengan current practice yang banyak, langsung pengelolaan atau manajemen ini masih menjadi kendala utama dari teman-teman pelaku UMKM yang di dalam menjalankan usahanya. Karena kalau kita bicara manajemen, sebetulnya kita berbicara tentang segala sesuatu yang sudah kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari. Artinya pengertian manajemen itu berlaku dan bersifat universal. Hampir di dalam seluruh aspek kehidupan, kita dapat melakukan satu hal yang namanya manajemen. Pola hidup kita, kemudian penjatualan kegiatan kita, itu semua secara otomatis itu tersusun dalam satu bentuk pola yang namanya manajemen. Secara umum ini dapat saya sampaikan bahwa pengertian manajemen itu adalah sebagai suatu proses di mana kita dapat mengatur segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan agar dapat mencapai tujuan atau target dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kita bicara sumber daya di sini adalah maksudnya bisa dari aspek keuangan, modal, bisa dari aspek soft skill atau pengetahuan serta keahlian yang kita miliki. Kita susun dalam suatu perencanaan sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang kita punya di dalam satu pola manajemen untuk kita mencapai tujuan dari usaha kita atau targetnya seperti apa. Sebagai contoh dapat saya sampaikan, ada pelaku usaha yang memiliki keahlian untuk menciptakan atau memproduksi suatu produk. Namun dia mengalami kesulitan karena memiliki kebatasan pengetahuan dalam hal bagaimana mengembangkan produknya itu sendiri. Kemudian bagaimana dia memasarkan produknya itu sendiri. Makanya keempat bidang ini tadi saya katakan sangat serat dan saling berhubungan satu sama lain di dalam kegiatan usaha. Sehingga setiap aspek perencanaan maupun aspek directing dan controlling itu harus saling berhubungan satu sama lain. Kelemahan di dalam sistem kerja terkait dengan supporting para pelaku UMKM bagaimana bisa menyelesaikan basic problem atau masalah dasar yang pertama tadi sehingga bisa selesai dan bisa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan lanjutan. Jadi ini memang masih menjadi topik bahasan di setiap bidang regulator atau instansi yang terkait dan sampai saat ini memang masih belum ketemu satu pola atau mekanisme yang tepat. Dan aspek yang terakhir itu ada manajemen keuangan yang juga sudah pernah disampaikan oleh Bu Dhani. Di sini kita bisa mengelola keuangan kita dengan membuat ngeraca rugi laba, dengan kita bisa menghitung dan menentukan HPP atau harga pokok produksi, kemudian kita bisa mengelola modal kerja kita, dan kita bisa melakukan manajemen kas serta persediaan terkait dengan pembelian bahan baku untuk kepentingan manajemen produksi. Secara perencanaan misalnya nih Pak, belum sampai implementasi, misalnya di sini belum sampai, berarti kita naik lagi terus sampai balik lagi bisa ya Pak ya? Bisa Bu. Ke distribusi produksi, ke kepuasan pelanggan, ke kepuasan konsumen gitu. Itu wajar gitu ya Pak ya? Iya. Ini adalah poin-poin utama yang bisa menjadi alat ukur kita, Bu. Kita bisa mengukur kinerja kita, dan bisa menentukan tujuan berikutnya dari hasil ini, Bu. Ngeracanya masih positif gitu ya Pak. Tapi tetap harus lebih disehatkan lagi gitu ya Pak, supaya semuanya positif ya Pak. Betul, jadi masing-masing produk positif, Bu. Tempat saya ada tanya dengan Pak Binyo, kalau saya ambil produk baru untuk masuk ke dalam brand saya, diproduksi dari orang lain itu boleh ya Pak? Boleh Bu, untuk memperkuat produk yang Ibu punya kan? Iya betul. Boleh. Tapi masih di dalam line yang sama atau presence food itu ya Pak? Ketika Mbak Yopi dapat nilai atau nominal keuntungan tertingginya di Rp3.000, berapa yang Mbak Yopi bisa bagikan untuk ke subordinatnya tadi? Tetapi angka Rp3.000 ini tidak boleh menjadi di bawah Rp1.000. 10 pasan itu nilai minimal gitu Pak Yopi. Dari Februari sampai Juli ini kami telah menyelenggarakan 15 sesi pelatihan ya, sangat intensif dengan berbagai materi yang dapat menunjang kemajuan Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM. Materi tentang branding oleh Pak Ruji ya, dengan digital pemasarannya begitu ya Pak Ruji ya, kemudian literasi keuangan dan manajemen usaha, literasi keuangan dibawakan Budani dengan pengendalian mutunya dan manajemen usaha, terakhir ini dibawakan oleh Pak Binyo, telah dibawakan para mentor UMKM Sinar Maslen, dan kami menganggap materi-materi ini adalah hal yang paling penting untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Nah, kami harap Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan batch pertama ini dapat menjadi contoh bagi para peserta nanti, setelah ini akan ada batch yang kedua ya, yang akan menerima pengajaran yang sama yang Bapak Ibu terima pada batch pertama ini. Sampai ketemu besok untuk 10 peserta UMKM jam 9, yang ada di klinik UMKM. Makasih, sampai ketemu besok ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua Pak 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 Pak. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih. Iya Ibu Dhani, selamat buat Ibu ya.